Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak berminat ingin mendatangkan Felipe Andersen gelandang asing top asal Brazil. Bintang Lazio ini merapat ke Persib Bandung pada tahun 2024. Liga 1 Indonesia, Persib akan mendapatkan tambahan amunisi di tahun 2024 nanti. Mereka dikabarkan akan mendatangkan winger Lazio, Felipe Andersen. Menurut laporan tersebut, ada alasan lain mengapa Persib Bandung memutuskan untuk mengejar Andersen selain karena performanya yang apik. Andersen kontraknya habis di Lazio pada tahun 2024. Sejauh ini ia belum mau memperpanjang kontraknya bersama Bianco Celesti. Felipe Andersen adalah seorang pemain bola kewarganegaraan Brazil yang bermain untuk klub Lazio biasa bermain sebagai posisi gelandang. Itulah mengapa Persib masuk dan mencoba untuk membujuk sang pemain agar mau bergabung dengan tim mereka di tahun 2024 nanti. Laporan yang sama mengklaim bahwa Felipe Andersen membuka diri untuk pindah ke Persib Bandung. Nama Felipe Andersen dirasa bisa mengatasi klub papan atas Liga 1 itu untuk pos winger kanannya. Hal ini bukan tanpa alasan. Sebab, sejak kembali bergabung Lazio pada 2021 lalu, Andersen menjadi andalan tim ibu kota tersebut. Total 80 gol dan 59 asis telah dicetaknya sejak kembali ke Lazio dari total 119 pertandingan di segala ajang sejak 2021 lalu. Kemampuannya dalam mencetak gol dan juga mengkreasikan peluang menjadi nilai plus bagi ex-penggawa tersebut. Namun sang winger dikabarkan meminta gaji sekitar 2,5 juta euro per musim di Persib Bandung. Akankah Persib Bandung akan merekrutnya? Ini sangat menarik untuk dinantikan. Terima kasih telah menonton!